Intro Pemirsa data semen khusus Densus 88 anti-teror Polri tegas membantah sempat ada pertengkaran sebelum Ribda Ignasius Dwi Frisco Siraget tewas tertembak pada hari Minggu 23 Juli pukul 1.40 waktu Indonesia bagian Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara Densus 88 anti-teror Polri Kombes Aswin Siregar merespon kabar Ribda Riko tewas tertembak usai bertengkar dengan rekan seniornya. Aswin juga memastikan Ribda Riko tewas tertembak akibat dari kelalaian yang dilakukan rekan seniornya yakni Ribda IMS dan Rib KIG saat hendak mengeluarkan senjata api dari dalam tas. Ribda Ignasius Dwi Frisco Siraget atau Ribda Riko tewas diduga ditembak oleh seniornya sendiri di rusun Polri CKS Kabupaten Bogor sempat beredar kabar korban dan pelaku terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi peristiwa penembakan tersebut. Sementara Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pernah menyebut terjadi tindak pidana yang menyebabkan Ribda Riko meninggal dunia. Namun Ramadan juga mengatakan kasus ini tengah diselidiki oleh Divisi Propam Polri dengan menangkap dua tersangka yang juga anggota Polri berinisial Ribda IMS dan Rib KIG. Namun Ramadan belum juga menjelaskan lebih detail terkait kejadian yang mengakibatkan Ribda Riko tewas. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!